Intro Angkringan di luar laku Laris manis Laris manis, emang begitu ya? Kalau ada acara di rumah ini Ini rumah kan sering untuk acara, untuk Jogja Asya Film Festival Itu bisa tamu-tamu indie movie Anak-anak muda kumpul disini, dari Jember Dari Aceh, dari Sumatera Kumpul disini, sampai saya gak ada ruang lagi Saya yang ke hotel, lalu disini Tidur, penuh orang, lalu biaya kita Manggillah, apa ya Nasi kucing lah, gitu Angkringan, kalau ada tamu-tamu dari luar Atau tamu-tamu dari mana, lebih praktis Yang keluar Inggras Yang uji, yang itu Yang uji, yang itu juga kan gitu kan Yang masak itu juga Mas, ini Sampai ke titik seperti ini, gitu ya Sebelum-sebelumnya itu kan lebih banyak ke dokumenter Nah, film pertama Yang mulai ada ceritanya, gitu Itu Cinta Sepotongerti, ya betul Kenapa mau mulai? Ya, sebetulnya setiap periode Jadi, tanamlah sesuatu sampai Tanaman itu jadi, gitu loh Sebenarnya kamu bisa berlindung di bawahnya Ngambil buahnya, atau lompat ke kebun orang lain, kan gitu Itu selalu, jadi dulu saya kritiko Sampai berapa tahun di Kompas Atau di Tempo, gitu TV, film, lalu kemudian ke dokumenter Empat, lima tahun dokumenter saya Dari penghargaan, dari festival Kayak Lingkuan Hidup, dan sebagainya Dari FFI Kemudian saya lompat ke film cerita Cinta Sepotongerti tahun 94, ya Eh, ya, tahun 90 Ke film yang sangat future, gitu Lama-lama menjadi eksperimentasi Seperti opera Jawa Teater, lalu ada program TV Anak Seri Pulau, segala Dari teater sekarang Suatu babak baru ke instalasi art Jadi, seperti berladang berpindah, gitu Rumusnya itu kayak berladang sepeda, gitu Jadi, memperbarui diri Selalu nol, memperbarui diri Terus, begitu Tapi, kalau saya balik lagi Ke cinta sepotong loti Cinta mas Garin Satu aja, kan? Tidak dalam sepotong itu, kan? Oh, tidak Kalau cinta dalam, ya Pasti harus satu, ya Daripada istri saya Karena dia akan nemenin Panjang, ya Dari mulai Punya satu pisang Kalau beli kita Biasanya kalau dulu Waktu awal hidup Kita dikontrakannya Saya sekolah dua Di UI dan di Sinematografi Ya, ini Nah, ini ya Ini minum Minumnya Minumnya dua Tidak kamu tadi sendiri Saya sudah mau habis Mbak Rika, apa kabar? Baik Pertama ketemunya dulu Gimana sih, Mbak? Lewat, ininya Lewat adik Comblang Comblangnya adik Tapi sebenarnya Tidak comblang juga sih Jadi, memang adiknya Kebetulan ada yang teman Sekelas Saya Itu dari SMA SMA Nah, selama SMA itu Adiknya mungkin Karena paling dekat ya Sama Mas Garin Sering banget cerita Ya, cerita tentang Macem-macem lah Kadang-kadang Sampai ke Pacar Nama adiknya Ria Nama adiknya Ria Macem-macem lah Banyak hal yang Lebih kekaguman dia Lebih ke Aduh, kakakku tuh pintar banget Gini-gini Eh, kakakku tuh Kemarin keterima di kaji Gini-gini Nah, yang saya tangkap dari itu Kok kayaknya asik banget ya Gitu Apa, kakaknya yang satu ini Kayaknya beda dengan yang lain Mungkin karena yang lain pendiam Tapi kesan yang saya tangkap Dari yang adiknya Dia tidak Tidak pendiam Tapi Apa Mungkin lebih ke cerdasnya ya Lebih ke pintarnya Itu saat belum ketemu kan Ketika ketemu Nah, sampai Kelas tiga dia Sering cerita pun Saya belum Belum pernah ketemu kan Tapi Kekaguman itu Udah ada Iya Belum ketemu udah kagum Belum ketemu udah kagum Jangan bangga dulu Belum ketemu udah kagum Tapi begitu ketemu Kacau Kacau Begitu ketemu Di luar yang saya bayangkan gitu Terus tiba-tiba dia gini Begitu Nih, eh kamu belum kenal ya Sama kakakku yang ini Waktu itu sama temen ya Sama temennya Terus dia Ini kenalin nih Kamu belum kenal kakakku yang Paling sering aku ceritain Terus Oh yaudah kebetulan ketemu Kan udah kenalan Dia, oh ini temen kamu Dia bilang Manis sih Tapi kurang gizi Karena aku dulu kurus banget Itu pertemuan pertama Pertama ketemu Nah, saya udah langsung Sambil pergi tuh Adiknya sempet ngomong gini Kamu jangan denger ya Kakakku yang itu Kayak gitu Tapi rasanya kayak gini Setel banget nih Ternyata Nanti saya akan Membuat gizinya itu Saya tangguh Makanya jadi segede gini Iya, jadi Pertama ketemu gitu Terus udah itu Berapa hari kemudian Aku datang lagi Kebetulan ibu bikin kue Terus Apa, ya kue apa ya Kayak kue keju kering gitu Yang panjang-panjang Kecil-kecil Nah, ini Dibuka nanti Dibuka nanti Pegang-pegang dulu aja Mas Nah, itu juga gitu Begitu Saya mau Pas nganterin Di rumah cuma ada dia Terus saya bilang Ini Apa Dari ibu gitu kan Mau nganterin ini gitu Adanya gak ada Ya kue Tadi yang dibikin ibu saya Kayak kue keju kering gitu Panjang-panjang gitu Cistik yang Kecil kayak cistik gitu ya Terus dia bilang gini Oh ini kamu yang bikin Pantesan kayak orangnya Kurus Ketanya gitu Pokoknya yang gitulah Pokoknya nyebelin Rada-rada nyebelin Kenapa bisa suka Pertanyaan itu kenapa bisa suka Nah, udah Dari situ jadi gak ada Kagumnya hilang sebenarnya Dari situ gak ada kagum Udah gitu Sebenarnya kalau saya sengah itu Tanda cinta Ini zaman tahun berapa ini Pertama sekali dia memberi Apa Memberi sesuatu Sama saya tuh ini Lalu datang kedua Buku Khalil Gibran Judulnya Sang Nabi Lalu datang kedua kali lagi Bawa lagi apa Bunga Edel West Ini aku bawa Ngambil sendiri dari Merapi Mati aku Bener tapi Tapi bawa sendiri ini Bener nih Saya dulu suka naik gunung kan Naik gunung Merapi Merbabu Suka naik gunung gitu kan Jadi Saya berikan lah gitu Ini betul ini buku ini Memang betul-betul baru Dia ambil Atau yang udah dia simpen gitu Tapi selalu bawa gitu Selalu Selalu Dan datang tuh ada aja Yang dia bawa Kadang-kadang Mungkin itu yang bikin saya Jadi Tadi hilang kagumnya Terus jadi jatuh cinta lagi Itu itu Tiba-tiba datang Kadang-kadang hanya memberi Apa Pembatas buku Tapi dia kasih Ditempelin gambar-gambar yang bagus Entah ada rimah jalan Entah gambar bebin Entah garam Pokoknya gambarnya bagus Nanti dilaminating Lalu dikasih Apa Bita gitu Cuman Kayak gitu Kalau dibikin-bikin Kok bisa jatuh cintanya Selalu ada aja Pas lagi buat Memang yang terbayang-bayang Mbak Rika Mbak Rika Sudah didukun Oh gitu ya Sama orang tua Langsung direstui Kenapa Awal-awal Iya Awal Bukan direstui Maksudnya gini Awal-awal diterima Di tema dengan Mbak Ina Sekali waktu Bilang aku pengen dong Kaya teman-teman yang pertama pacaran Kok gak pernah diapelin Malam minggu gitu kan Jadi kalau dia dateng Ngapelin malam minggu Sabtunya ada kuliah Ada kuliah Jadi kan sampai di rumah Itu jam 9 setengah 10 Sementara jam 9 itu Pager itu sudah digembokkan Bapak saya Dan saya melompat Dan dia tetap melompat pager Sampai di senter Hansip Nah Hansip kan laporan kan Ke bapak Nah itu Bapak mungkin dari situ Ini kok gimana sih Baru pertama Anaknya punya pacar Kok kayak gini pacar Mbak KTnya pernah ditinggalin Ditinggalin Oh di kereta Lupa Itu pertama nikah Terus udah itu Kan saya masih di Bandung Berapa hari nikah Dia ke Jakarta dulu kan Oke Ngurusin pekerjaan Bongkar semua aja Sudah itu Baru setelah Kita cari rumah kontrakan Dia masih dipulang Masih kembali ke tempat kos Begitu sampai di Jakarta Pertama ke Jakarta Mbak udah pernah di Jakarta Pernah sekali sebelumnya Lalu yang kedua kali itu Pas habis nikah ya Naik kereta Pas di stasiun Aku ke depan dulu ya Nyari taksi gitu Dia dateng Entah Nggak dengan taksi Tapi dia ngelewatin aja gitu Langsung ke pintu keluar Lalu saya kan bingung Loc kuasai ditinggal Lalu saya kan bingung Ga ngerti Jakarta Saya harus naik apa Kan udah pengen nangis Gini aja di tiang nih Lalu saya ditinggalin Terus ternyata Kenapa ditinggalin Lalu Lama-lama dia ingat Balik lagi Aduh sorry ya aku lupa kalau sama kamu dikira sendiri Lalu lahir ke anak pertama ditungguin gak? Enggak, enggak ditungguin Jadi mana? Kalimantan Lagi di Kalimantan Tapi memang biasanya saya kalau hamil itu kan dia yang ngidam Jadi itu keuntungan saya sebagai istrinya Garin Empat anak saya ngidam terus loh Empat anak dia yang ngidam Penderitaan nih, malam pengen rujak Saya datang ke orang pengen rujak Enggak dia saya yang pengen muntah, pengen rujak Jam 12 malam itu pengen sate Saya hamil gede, pakai baju, nganterin dia beli sate Gak lucu hidup saya ini Nah yang anak pertama sampai mulus pun dia Terus akhirnya dia pulang Tapi pas sampai saya kan sudah lahir Nah itu dia gak tahu dapat kabarnya di bandara sini Atau di bandara Banjarmasin Dia sepanjang jalan nangis Begitu sampai itu saya bingung sendiri Orang saya sudah gak apa-apa ya Sante aja gitu, melahirkan juga cepat Wah dia yang nangis ngerung-gerung Nangisnya gimana Mbak? Wah nangisnya bener-bener nangis Nangis anak kecil itu Oh gitu Masih habis syuting kan dari Kalimuantan Sehitung malah dikira saya itu kena kecelakaan Langsung gawat darurat, oh enggak ini yang nyari anak saya Mana anak saya, malah kayak film komedi itu Nyari-nyari anak-anak, bingung juga anaknya yang mana Mas? Ada anak saya yang mana? Jadi dia gak langsung ke kamar saya, malah ke kamar bayi Kamar bayi biung saya, anak saya banyaknya bayi banyak banget gitu kan Ini anak saya yang mana ini? Saya gak nyangka loh kalau Mas Gari ini hobi nangis juga ya Kami kembali saat lagi Tapi memang kayaknya cengeng Terima kasih Terima kasih